Di video kali ini saya dan Phil akan back touring untuk pertama kalinya, jadi kami berdua akan berangkat dari Cisauk menuju Bandung, lalu dari Bandung balik lagi ke Cisauk. Total perjalanannya adalah 434 km dengan elevation gain di 5100 meter. Kira-kira, akankah kita survive di trip kali ini? Yuk, simak aja perjalanannya di video kali ini sempurna video. Mantan! Terima kasih telah menonton! Oke, kita udah bangun dari kelelahan semalam. Bisa bener-bener bikin paha nyututan. Kenapa? Ya nyapi dulu. Gue kepikiran kayak trauma ya, anjir nih gue dulu. Lanjak ini lagi ya, ini lagi. Kayak belum balik ke situ. Kebayang ngaman aja si Cianjur ke Cipanas terus. Ya cuman untuk hari ini, paha sih kemarin udah masang otain krim ya, panas-panas. Jadi ga terlalu gini cuman, mantap dong. Masih kayak lebis. Oke, kita nak segar dulu, sipil aja. Ini goreng, ini goreng. Selamat siang, selamat malam. Tergantung kalian nonton pun dimana. Assalamualaikum. Ini kita lanjut hari kedua. Dari Cianjur semalam menginap. Lalu menuju ke Bandung. Hari kedua, menuju ke Bandung. Setelah semalam, Sudah sampai ya di... ...checkpoint pertama di Cianjur. Sekarang kita mau ke Bandung. Hah? Apaan? Ini silangin dulu. Kayaknya si Patrol juga... ...ban depan kurang angin nih. Niat berangkat jam 7 pagi agak mundur nih. Jadi jam sangat 8. Ya, biasa lah. Agak kesiangan dikit persiapannya. Tapi gapapa. Karena matahari disini nih, agak sayup-sayup. Jadi suasana tetep syadu. Oh iya, kalau kalian perhatikan nih, kamera yang saya pakai sama kamera yang dipakai sipil nih beda ya. Kebetulan sipil nih pakai DJI Action Cam 4. Yang dipinjemin oleh Jackie Slow Speed. Waduh. Awalnya sih saya cuman minjem doang nih. Tapi pas ngeliat kayak gini gambarnya, kok bagus ya? Kok... Kok jadi pengen punya juga ya? Waduh. Jadi galau kan? Ini kalau saya lihat di peta nih, dari commute. Ini 20 kilo pertama kan cenderung turun. Turun terus ya. Nanti 20 ke 25 itu agak datar. Nah baru dari 25 itu ke atas udah mulai menjulang. Mari ngobrol sama temen juga beberapa kali bilang, oh nih nanti di Cipatat tuh. Pas mau ke pada larang ya. Itu tanjakannya juga lumayan asoi. Ya kita lihat aja nanti. Tetap pakai formasi reserve battery ya. Kita coba irit-irit dulu nih. Untuk kondisi baterainya. Jadi pertama kita full ICO. Baru nanti kalau ketemu tanjakan yang menjelotot. Kita lanjut pakai normal atau high. Pagi di Cianjur tuh... Dingin juga ternyata ya. Kayak padat banget ya lalu lintasnya. Masih apa ya, lengang gitu. Beda kalau di Tangsel sama Jakarta. Jam-jam segini tuh udah jam-jamnya berdibangkut. Sama sekolah, orang kerja. Oke, disini kita masih berada di Cianjur. Dan sipil di belakang. Suasanya sih sejuk banget ya. Kotanya asri gitu enak. Naik turun dan... Ya kanan-kirinya gunung ya. Oh iya ngomong-ngomong soal Cianjur nih. Ada beberapa fakta menarik tentang kota ini. Yang pertama adalah kota ini kan sebutannya adalah sebagai kota santri. Karena memang banyak kondok pesantren disini. Dan memang dari dulu kota ini terkenal agamis nih guys. Selain itu, hal yang terkenal dari Cianjur adalah pecak silatnya. Nah, emang dari dulu nih Cianjur dikenal dengan seni bela diri pecak silatnya nih guys. Yang menghasilkan berbagai aliran terkenal. Kayak Cikalong, Cimande, Sabandar. Selain itu, Kabupaten Cianjur juga dikenal sebagai penghasil beras. Kalau kalian pernah denger beras mandan wangi, merupakan beras asli Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Dan gak heran nih, nanti sepanjang perjalanan kiri kanan kita akan diapit oleh sawah-sawah yang begitu luas. Kalau gak percaya, kalian lihat aja nih untuk footage selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Berasa juga pakai bike. Gak pakai baterai ya. Tapi kan karena jalanan datar, ya isok-isok aja lah. Wihuu! Ah lumayan! Lumayan! Ini turunan-turunan gini kan. Lumayan irit! Lumayan irit! Lumayan irit patray ya! Ternyik! Ternyik! Oke, sampai di res area Tugu Juang, Bandung masih lurus, yuk. Ini kita melewati Kiranjak, Kabupaten Cianjur. Seperti biasa ya kalau antar kota ini memang melewati tempat-tempat gini, pasar, dan kemacekan. Yes. Ini Bandungnya sih masih 40 kg lagi. Ini kalau di total kan kemarin 69 ya, yang saya bikin petanya di commute. Itu kenapa? Kayak sugesti gitu, kemarin kan karena udah 100 kg, terus sekarang tuh 69 tuh kayak rasanya, ah cuma 60 kg gitu. Kayak udah, bukan ngeremehin ya, kayak ngerasa lebih pendek gitu. Karena kan kemarin bisa achieve yang 100, harusnya yang 60 ini kan jauh lebih mudah. Padahal yang 60 kg ya, is 60 kg gitu. Apalagi dengan bawa gembolan seperti ini. Kerennya aja deh. Padahal nyicik-nyicik dikit. Nyicik-nyicik, kayaknya sih. Garung emas batre ya. Jangan sampai kejadian kayak kemarin lagi. Karena itu, waduh, cukup. Bikin nafasnya ini kamis. Ini udah lepas 20 kg. Dan sudah mulai muncul tanjakan-tanjakan. Dan jersey yang saya pakai kali ini, masih custom dari Carmeda ya. Kalau kalian kelihatan nih motifnya, motif topografi. Keren banget. Jadi kalian kalau mau custom jersey, bisa ke Carmeda guys. Apa? Lagi pantat, kaku. Roma yang kemarin. Ini persoalan pantat memang nih. Masih memar-memar kata ya. Oke, ini kalau di map sih tinggal 40 kg lagi ya. Jadi 20 kg tadi tuh sebenernya bonus ya. Karena kan cuma lurus dan turun gitu doang. Jadi ya sangat membantu. Tinggal nanti nih pas di Cipatot ya. Kita lihat apakah se... semejeletot pas sepuncak kemarin. Cuma kalau ada elevasi sih? Enggak ya. Elevasi kan kemarin cuman... Eh enggak, cuman sih kemarin ini kan 1.700 something. Ini kan di 800-an. Harusnya sih nggak setraumatis kemarin lah. Ini sepatu si A31 enak juga ya guys. Sebagai pencinta flat pedal. Sepatu ini nih nyaman banget. Dan kemarin kan sempet hujan nih. Terus dia cepet kering gitu kan. Jadi sekarang nih udah kering. Jadi ya senyaman pas pertama kali baru keluar dari box. Sepanjang jalur lapaknya ini semuanya jual. Ini bakso. Tuh, kayaknya ada berapa lapak sih. 50 lapak kayaknya jualannya sama semua. Ini kenapa banyak tempat dagang ya? Apa ini emang ini? Ini deket kereta ya? Stasiun apa ya? Iya nggak sih? Baterai aman baterai? Iya aman. Masih full. Masih full. Jadi pentingnya manajemen baterai. Jadi kalau turunan kita open aja penting. Ini sebelah kiri sih tulisannya race area ya. Jadi nggak tau race area untuk HP nih. Ini kalau yang dari kiri mungkin apa? Dari Cianjur eh dari Jakarta mau ke Bandung naik motor kan? Kelas ini yaudah istirahatnya disini. Dan ini jembatannya. Mungkin kalau nggak naik sepeda saya nggak bakal melewati jembatan ini. Jadi ini adalah jembatan Raja Mandala nih atau Sasak Raja Mandala. Nah ini adalah menjadi akses utama untuk penghubung antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Nah dulu nih jembatan ini sempat ada dalam lagu penyanyi Sunda nih. Namanya Darso. Berjudul Sasak Raja Mandala. Nah percaya apa nggak? Dulu jembatan ini adalah jalan tol. Percaya nggak percaya nih guys. Bahkan merupakan tol pertama sekaligus terpendek di Indonesia karena panjangnya cuma 200 meter. Nah jadi jembatan ini dibangun tahun 1972 nih. Mulai beroperasi tahun 1979 setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dulu nih ketika beroperasi orang yang lewat sini nih harus bayar nih. Tarifnya 50 untuk motor dan 100 perak untuk mobil. Ya mungkin keliatannya cuma 50 perak ya. Atau 100 perak kayaknya murah banget. Tapi inget guys. Dolar kan dulu 2000. Pada larang lurus. Bandung lurus. Poklen apa sih Poklen. Patrisata gitu ya. Sekarang kita cek di map. Apa itu Poklen. Radian berapa ini? 2% doang padahal. 3%. Gimana kalau bawa gembolan gini biar kata e-bike juga lumayan ya. Lewati Cipatat di jam 10. 9.50 sih lebih tepatnya. Tadi itu kan karena. Beberapa kali ngambil putih buat karbangan drone ya. Jadi ya berti-berti. Nah ini yang bikin lama sih. Karena kan mungkin kalau gue total. Goes aja gitu ya. Enggak ngambil gambar. Ya udah gitu aja selesai gitu. Maka kan kita berti-berti ambil gambar. Berti ambil gambar. Nah itu yang kadang. Lebih tricky. Ini Cipatat. Gak Bandung sih 30 kiloan lagi ya. Teori ya. 35 deh. Cuma nanti kita agak muter sedikit. Ke selatan. Masuk ke. Yang kali-kali apa jembatan itu tuh. Pokoknya sering dipakai buat Audax Bandung juga sih. Ini sebelah kiri saya kalau gak ada warung-warung nih. Viewnya top chair juga nih guys. Gunung, lembah. Dan persawahan. Keliatan gak? Waduh. Sawanya tuh yang terasharing gitu ya. Luar biasa banget ini. Apapun yang harus disyukuri nih. Alhamdulillah. Banyak pepohonan seperti ini. Banyak kiosk-kiosk payem. Atau. Apa? Bahasa Inggris ya. Bahasa kerennya. Soft. Kasih apa. Ini sarun tangan juga dari. A31 guys. Kemarin kan saya pakai yang lengan. Apa? Half finger tuh. Sekarang pakai yang full finger. Karena cuaca. Cukup dingin sih. Jadi kita pakai yang full. Ini lebih nyaman kalau menurut saya. Dibanding yang half. Gak tau kenapa kayak. Terasa lebih secure aja. Dan safety nih. Cuman. Andalanya mungkin kalau lagi mau ngetik. Di handphone. Walaupun ada ininya nih. Tapi tetep. Gak leluasa. Kita mau masuk di. Jalur offroad. Jujur pertama kali lihat. Ini rasa-rasanya kayak gak yakin gitu nih guys. Ini beneran gak sih. Commute ngasih jalan kayak begini. Karena ketika belok kanan itu. Udah jalan batu-batu. Arahnya tuh udah kayak. Mau ke arah gunung kapur ya. Dan. Kita tuh gak tau. Apakah beneran ada jalan. Apa enggak. Apakah ini boleh dilewati. Apa enggak. Takutnya kan milik tanah swasta gitu. Tiba-tiba udah jauh. Disuruh puter balik kan. Repot juga ya. Tapi yaudahlah. Gak apa-apa. Kita percaya sama commute aja. Karena. Ya udah sampai sini kan. Ehm. Mau gimana lagi. There's no turning back. Kita. Kita belok kanan aja. Bablas. Tentuin jalannya. Mau sampai mana. Ya memang hari kedua sih. Teorinya lebih pendek jalan nih. Tapi ternyata. Offroad begini pak. Seneng sih. Karena kan saya emang penggemar jalan begini nih. Cuman. Tempat saya belum tahu kayak apa ya. Agak. 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 Hmm. Gitu pak. Paham gak sih. Paham lah ya. Nanti ada yang pedes saya karet dua nih kayaknya. Belum ketemu nih kita. A'ah. 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 Namu yang oke. Ini rada mendingan. Sebelum nanti. Ini. Bakal ada tanjakan yang berapa persen tuh gradiennya tuh. Apa. Kayak mengacom. Atau enggak. Pak. Kita lihat aja. Bu. Baki belakang nih. Di. Kita masih terus tanjak. Do. Sampe KM0. Begini terus katanya sempe Cimahi. Nah. Uh. Hai ini kata temennya yang perlu diwaspadai krek-krek tambang gitu tuh yes sama kalau jalur gini ngeri pangcar aja jangan sampai lah jangan sampai ini apa sih batu-batu kapur ya kalau kayak gini ya Iya bener batu-batu kapur ada eskavator segala ya Oh perbisi ikutan waduh menantang banget ini jalur asli still climbing andai salah jalan apa orai gibil pokoknya selagi masih ada jalan kita jalanin aja gitu ya ya kalau teori di komit sih bisa jalan bel depan ke nanya ke menyedihkan juga itu haduh panjang lagi ya udahlah ini kali yang di dibilang di komit nih nih kondisi baterai masih lima batang karena dari tadi kita ngirit tuh Eko aja di off jadi berhitungannya ya baru 20 kilo ini mau mulai yoi panjang ini pakai Hai aja udah Hai udah maksimum kok juga udah maksimum tenaga masih banyak Alhamdulillah kalau nggak lebih kamera mungkin lurus Hai lurus nih guys datar padahal mah waduh kalau nggak pakai e-bike leberlah kita saya digida di kok paling gede tujuannya emang buat menghemat ya buat menghemat baterai sumberingah loh ini makeringat panasin anak satu itu lihat aja nanti ini belokannya weh ini ya pin Wow keren banget ini ini kalau dibilang nyasar tapi masih sesuai rute ngikutin jalur tapi kalau dibilang ada dimana saya juga bingung seolah-olah kayaknya asar tapi guys beneran deh kalau nanti ya misalnya saya main-main ke Bandung bakalan saya coba untuk rute ini doang sih cuman jadi kayak nginep di suatu tempat terus main muter-muter di sini aja udah deh Hai memasuki kita kanan yang kau senang cukup Adam Hai na mai ya kita musey manis Sampai menangis Sampai menangis Sampai menangis Uuuu Alright baby Di peta sih suruh ke kanan nih Siksa batin Siksa batin Ini kemana ini kita Ayo Waktu depan ya Sebenernya kiramakanan sama aja sipil Sampai menangis 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 Ternyata Sampai menangis 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 Bye vai.... Sampai menangis temporary tapi gimana aduh untuk aja bawa sepeda yang ada for kedepannya yoi emang masih jauh ah nanjak nih kapal kuda nanjak dah wah nemu tanyakan asfal begini apa cor-coran nih kayak lebih tenang ya tadi tuh kayak udah mental di uji emang kayak begini kayak yaudahlah bisa digoy sini mah belok ya di hasil hasil teorinya sih 27 kg lagi nih dengan view seperti ini eh gak dan ya kita nikmati terus ini apa namanya alhamdulillah sih emm betis paha ya yang dikhawatirkan bakal cenat-cenut ternyata enggak eh malah dikasih jalan-jalan setatok begini bak gimana itu ke Bandung ke Bandung belusukan sih lah atuh 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 gimana wah kacau nih emang nih hehehe atara kacau gak jelas hujan 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 no turning back ini eh justru mumpung turning back yaudahlah kabarin gua kalo ada jalan ini masih tinggal lurus-lurus doang nih wah jalur air pak set ke Bandung sih belusukan wah stress nih orang nih kemarin sih bikin jalur via commute ya kirainnya bakal gak ada begini-begini ya terlalu gak ada meneriat aman-aman baik dia lupa kalo aku bagi molan segini-gini ayo madaf ups gak boleh bisa yaudahlah Pilih aman apa ya Holy smoke Iya kayaknya Pil mumpung masih ada Kesempatan Pil Putbal aja Fucking hell Fucking hell Kayaknya kita putbal Nyari jalur yang lebih Manusiawi Ya karena nih Bikin jalurnya pas semalam Jadi kan Gak sempet ngecek Ada Bisa lewat Google Street View apa enggak Akhirnya beginilah Terima nasib Wah ini rada Berat Wah gak bisa Bet idea Bet idea Untungnya sih baliknya rada nuru nih Jadi Saya gak perlu handling Hanya butuh handling Malah pun kalau pakai Sepeda ini handling yang rada Kacau Yes Kita Jalur normal aja dulu Oh my word Jangan terlena guys Turunan sih boleh turunan Viewnya sih boleh view Tapi alhamdulillah Dikasih view gini Kondisi badan Perfect Bukan yang Masuk agin atau gimane Pindisi badan You are in Jalur You are in 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 oh my oh my nice dream nice dream ya kapal kuda aduh bagi air kudu minum menanjak plus truck apa yang kau harapkan lagi oh waduh wayo 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 tapi sih saya belum mempertanyakan kenapa saya ada disini sipil mungkin udah kali apa itu apa itu sama aja yoi kiri kanan oke sama aja mana ini kan lebih curam memutar oh my oh my ayy awal akbar nanti kita insira disana guys habis itu kalau ada mushollah ya atau masjid kita juhuran dulu like dua 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 selamat menikmati gue surprise dengan ketahanan ini ketahanan bandalem ini jalur gini ya lipir guys saya punya problem sipil punya problem jadi kami masing masing ada problem tersendiri di touring ini jadi mending fokus ke problem masing masing hah hah enak ya dari sini kami memutuskan untuk mencari jalan yang enak maksudnya apa nih jalan asfal guys kayaknya kayaknya tangan kaki udah tremor jadi kayaknya aduh kita kita mending cari ini deh evacuate cari jalan yang lebih manusiawi yang lebih emm meng-cater urusan kita akhirnya ketemu jalan asfal dan tiba-tiba sampai ketemu di ikea parahiyangan secara teknis kami kami berdua udah ada di bandung guys bisa sampai sini juga gue mobil mau ke di kota cimahia jarak ke penginapan 10 kilo lagi harus ya ya tadi 9 atau 10 gitu gila sampai juga guys kesini ya gak make sense oke botol, lah pri hontel ah ah hahaha ay ai ay 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 zasad боль ay selamat menikmati alright Resmi sampai di Banu Alhamdulillah 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 jujur nih guys kalau inget-inget jalur tadi ya terutama ketika melewati jalan panas dari Kianjur menuju Bandung yang lurus membosankan itu lalu kita masuk ke pegunungan Kapur banyak tambang Kapur dan diwarnai tempat nyasar berusukan semak-semak kayaknya gak kebayang sih kalau kayaknya bisa sampai apa enggak tapi ternyata Alhamdulillah gak ada kendala yang berarti selama perjalanan juga rantai aman gak ada yang putus ban juga aman gak ada yang bocor jadi itu patut kami berdua syukuri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih